Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys, hari ini aku seneng banget karena ini adalah hari vlog Fena Medinda Channel Kenapa? Karena hari ini aku mau ketemu sama... Halo, ada Fania! Jangan, Assalamualaikum! Fania bawa apa? Mainan ya? Jadi seperti biasa guys, kalau aku lagi bikin vlog satu harian ini Artinya Fania aku titipin sama Mama Siapa yang mau ke rumah Niyang? Jadi aku titipin ke rumah Niyang dulu, sekarang kita ke rumah Niyang Nah sekarang setelah dari rumah Niyang, aku mau ke rumah sahabatku Sahabatku ini adalah seorang ibu rumah tangga Terus dia juga desainer yang termasuk sangat sukses Terus apalagi yang aku pengen tau aja sekarang kabarnya gimana dan gimana sih dia bisa... Rumah tangganya iya, rumah tangganya semuanya sukses, karirnya apalagi Jadi ikutin terus ya di Fena Medinda Channel, jangan lupa untuk... Bye! Bye! Hai guys, inilah kita kalau lagi di mobil, tuh Fania mainannya tetep dipegang Tuh, sedih nggak mamanya kerja? Nggak? Nggak? Loh! Maksud nih? Waduh! Karena apa guys? Kalau di pepaya itu di rumah Niyang itu banyak sekali sepupu-sepupu Ada siapa? Tafisya loh Ada Tafisya loh Lihat ke kamera dong, ada siapa lagi? Ada? Siapa? Siapa? Ati Lesa Jadi mau main seharian ya? Oh iya guys, kita kalau di mobil tetep harus pakai... Masker Masker, tuh hari ini maskernya Mama putih Sama ya Eh Fania apa? Silver Iya, jadi guys Nanti aku bakalan komen nih sama Fania Karena seharian ini aku mau bikin vlog Terus habis ini aku mau ngurus rumah Jadi nanti lihat ya aku lagi mau bangun rumah Ini adalah rumah yang lama Cuma aku mau bongkar Terus aku mau bikin bangunan yang baru Jadi seperti apa? Ya aku mau bangunnya Iya Rumahku ini sama rumahnya tetanggaan guys Jadi sekalian kita lihat ya Nanti seperti apa Rumah baru aku sama Atala nanti Ikutin terus di Fania Melinda Channel Aku akan bikin khusus untuk rumahnya ya Oke, thank you Bye 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 I'm 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 hai 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 oh bye bye mama saling dulu mama eh tangan oke bye-bye lagi gimana ciumnya cium lagi cium lagi oh ya gendang beginilah guys resiko ibu bekerja jadi supaya aman aku titipin fania di rumah mamaku, setiap kali gitu dari jaman Feral Atala kecil juga begitu selalu nipipin anak di rumah mama daripada di rumah sendirian, gak ada yang ngawasin karena aku tuh ibu yang perfeksionis ya, jadi anak itu harus sama orang yang aku percaya gitu loh, dan salah satunya pastinya mama lah ya gak ada lain lagi kalau dulu tempat syutingnya enak, pasti aku ajak Feral Atala syuting, tapi sekarang kan syuting vlog ya, udahlah mendingan dia disini, jadi ikutin terus ya guys oke, thank you kita sekarang on the way ke rumahnya Annie Yusuf jadi guys for your information Annie itu adalah sahabatku dari aku SMA ya, jadi waktu aku masih di dunia model, di kanan ya mas ya aku selalu sering ketemu sama Annie, dan dia juga dulu main sinetron, nah terus akhirnya kita pisah nih lama, nih gak ketemu ketemu-ketemu aku punya studio senang, Vena Melinda Studio waktu itu di Gintaro, dan Annie dulu salah satu member salah satu member terus habis itu gak ketemu lagi lama ketemu-ketemu lagi kapan ya acara apa ya pokoknya baru-baru setelah aku gak di DPR aku punya banyak waktu tuh calling-calling sahabat lama nah akhirnya ketemu lagi deh kita terus kita pernah dinner bareng Indira juga karena ternyata Annie itu anaknya sekolah di satu sekolah yang sama sama anaknya Indira jadi memang small world ya biasanya kita sahabatan sama si A, eh ngatuhnya dia sahabatan juga sama si B nah kayak gitu lah jadi sekarang aku mau kangen-kangenan sama Annie tapi karena Vena Melinda Channel adalah channel khusus untuk apa ya dari perempuan oleh perempuan dan untuk perempuan jadi aku pengen mengambil sosoknya Annie Yusuf ini gimana caranya dia bisa anaknya lima loh guys urusan rumah tangganya beres nanti kita lihat dari rumahnya cantik banget secantik orangnya kemudian dia juga seorang desainer yang cukup buat aku lumayan ya sepak kerjanya Annie di dunia fashion sekarang ini karena ternyata dia bukan hanya produs baju-baju yang untuk sosialite mengingat Annie adalah salah satu sosialite di Jakarta tapi juga Annie itu concern banget sama baju muslim nah salah satunya aku kemarin dapet hadiah baju muslim dari Annie jadi seperti apa sosoknya Annie kesehariannya Annie kita ikutin terus ya di Vena Melinda Channel jangan lupa untuk like share comment and subscribe dan alhamdulillah loh guys hari ini ini tangan berapa ya 10 10 Agustus subscriber aku sudah 53 ribu lebih yeay thank you buat yang udah nonton udah like share comment and subscribe jangan lupa ya terus dong subscribe ya nanti aku lebih semangat lagi untuk bikin vlog-vlog yang lebih menarik oke thank you halo alhamdulillah guys akhirnya setelah nyasar sedikit gak tahu rumahnya di sini tuh kita masuk ya assalamualaikum ada bu Annie yuk ada ibu ya boleh disini aja mas jangan di bawah oke guys sekarang kita masuk ke dalam rumahnya Annie ya yuk sayangin aku belum menang ke rumah Annie loh selalu ketemunya di luar assalamualaikum thank you assalamualaikum alhamdulillah tuh kan aku bilang di susu di susu ya selamat 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 tuh menangat kalau rumahnya Annie kan hehehe keren deh gak jadi gak ya halo terus dulu udah pasti lho ha 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 guys coba lihat kita tuh gak pakai apa namanya dress code ya bener-bener ya pokoknya Annie gue pengen ketemu elu pengen bikin vlog Fena Merida channel eh gak taunya ya Allah coba lihat tadaaa tarot aku pakai baju hitam putih dan Erie pakai baju kita bahas apa dong hai guys jadi guys hari ini aku mau lepas tangan sama Annie ini sahabatnya udah berapa puluh tahun kita selalu hmm 25 tahun wuuuh jadi umur kita belasan tahun jadi Annie itu dulu pemain sinetron coba tebak apa sinetronnya Annie gak tau ya ya apa tuh belum ada yang macem-macem iya terus dulu model ya apalagi Annie udah itu aja pokoknya model iklan dari jaman 90an tuh adalah muka Annie ya jadi inilah hasil karyanya Annie tuh ayo dong Anne langsung go di hot future keren deh ya tapi beracut ya ya batik tulis iya masih utuh wah karena kita bisa bayarin ini membuat ini kan bisa bertanggung-tanggung jadi ini handmade loh guys bukan cetak-cetak gitu ya enggak ini orang apa sih orang jawa tengah kan coca tuh jadi no wonder ya hahahaha gitu jadi aku sudah mungkin gak dipotong enak jadi semuanya ini berapa yang kalau aku beli Annie kayaknya cocok nih kalau aku pakai ini keren banget gitu aduh jadi ini benar-benar Annie ini kayaknya benar-benar profesional desainer ya sekarang apa-apa? ya karena memang udah banyak waktu Fena Annie kan udah banyak waktu anak-anak juga udah mulai besar aku cuma berusaha untuk mengisi waktu dengan positif dengan hal yang positif maksudnya sekolah muda apa yang? iya iya di mana? di SMA tuh kan gak main-main loh guys lihat tuh ini baru salah satu ini baru jadi apa? emang udah lama? ini masih on process oh jadi belum jadi jadi jadinya kayak apa nih? udah keren begini oke oke belum masih 70% ih keren banget ya ya ampun terus yang sebrand mana Annie? ini juga aku juga ini lucu banget ini juga batik tulis guys iya ini juga aku pakai batik tulis terus semuanya juga ini handmade semuanya jadi ini kayak jawa-jawa best cup gitu ya? iya aku ambil idenya memang dari Jogja best cup Jogja ya jadi ini 3D nya juga dari batik tulis thank you terus mana lagi yang sebelah situ ya? iya ayo tuh kan seneng deh rumahnya aja udah seni banget di mana orangnya guys coba lihat itu anaknya 5 badannya kayak gini coba ya ini anaknya 5 badannya 2 iya pokoknya anakku sama anaknya Annie tuh seumur ya? iya kita sama-sama hamil berdua iya anak yang paling gede umur dia lah? anakku 5 saat kan gue kembali 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 sama 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 yang kedua sama sama 21 kan? iya terus yang ketiga ketiga Hahaha Ini apa, Min? Ini lucu, ini apa nih? Ini juga batik tulis Jadi dia... Aku semuanya pakai batik tulis Ini kebaya sih sebenarnya kan? Ini sebenarnya untuk... Apa nih? Acara kalau malam, Fena Ada acara ball gown seperti itu kan? Oh, oke, jatuhnya dia ball gown ya? Terus aku mau mengangkat batik, mengangkat... Kebudayaan Indonesia Ini juga belum jadi ya Fena, aku masih on process juga Supaya bisa dipakai di acara-acara yang memang... Biasanya orang pakai ball gown kan... Brokat-brokat aja Atau aku pakai benar-benar batik tulis Jarang kan orang pakai ball gown yang ngok gitu pakai batik tulis Aku berusaha untuk mengangkat Tepuk tangan dong Ternyata ada putri daerah yang benar-benar tidak lupakan kebudayaan Yaitu batik ya Iya Dan ini kayaknya aku lihat Sampurannya sama long tour show ya? Iya Jadi Eropa Dan Jawa Menjadi satu Ih keren Jadi bawahnya ini bebas dong ya? Enggak, ini aku jadiin satu Fena Jadi memang udah pakai batik ini Oh jadi ini roknya Oh maksudnya dalamnya nanti masih ada pake daleman lagi Iya, tapi ini berarti gaun ya? Jadi jatuhnya ya? Bukan terbuka kayak outer bukan ya? Bisa Oh bisa juga begitu kan? Jadi kalau pegantung misalkan bisa terbuka dia mau pakai Dalamannya 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 mau mini Atau legging Atau legging Legging gitu Tapi aku sih Sarankan untuk dia memang lebih kerasi Ih keren banget ya Ya ampul Terus apalagi dong? Ini baru tiga nih Ada lagi? Kebaya-kebaya Tapi ini belum taruh di patung Jadi belum taruh di patung Fena Tapi ini aku lagi memang Kebaya-kebaya Aku ini juga masih on process Jadi aku Kan ini kan kebetulan lagi Corona nih Couset Jadi kan memang banyak banget Ini belum jadi Pena ini masih on process juga Aku mau kasih lihat kebaya Kalau memang belum jadi seperti apa Nanti kan di fitting ke customer Nia dulu Oh jadi ini bagian depan tuh guys Tidak, itu belakang Oh belakang? Iya, depannya ini Oh Oh iya ya, lucu ya Ini bagian belakang Udah lama ga jadi manten guys Jadi lupa ya Amin Ini pesanan orang atau stok aja? Iya Pesanan orang Ini juga belum jadi Fena Ini baru Kalau belum jadi kan kayak gini Gitu kan Jadi memang detail banget Kalau kebayang Nanti harus aku gambarin lagi Di badannya Yang lainnya Jadi guys Berapa pegawai nih Em Bikin baju muslim juga Iya kan Bikin baju house kutur juga Iya Ini tadi aku mau taro Ini mau taro di patung Cuman belum sempet Jadi ternyata Em Itu punya bakat yang banyak ya Bisa masak juga loh guys Iya aku hobi masak Bisa masak Bisa bikin baju Bisa ngurus anak Ih keren Em Ya ampun aku suka banget kan Warna merah Tuh liat tuh guys Jadi ini Kerjaan pangan banget ya Iya Lihat tuh Wih detailnya Detailnya Keren sekali tuh Ih keren banget Ini aku suka banget warna merah Ini Iya Merah sukanya memang warna yang gini Warna yang strong color Iya lucu banget Ini yang bikin luci ini tau ga sih Iya Apa namanya Kutu Kutu baru Kutu baru Bukan ya Apa ininya Kutu baru ya Modelnya kayak kutu baru Kan panjang gini ya Apa namanya Apa sih ini namanya Nih Untuk kancing Tuh Jadi ini basically adalah kebaya jawa Jawa Tapi Memodifikasi antara warna Iya betul Karena kan ini sebenernya suka yang klasik Aku selalu jatuhnya Jatuhnya masik-masik Ini keren banget Gitu Lihat tuh guys Gak salah kan pilih Narasumber Pokoknya harus Pintar-pintar ngisi waktu ruang Untuk yang positif Jadi sekarang udah berapa tahun ya Emi ya Menggeluti dunia fashion ya Sebagai designer Emi Terima kasih mbak Belum lama Vena Setelah anak-anak udah bisa Banyak sediakan masing-masing Terima kasih Kita minum dulu ya Haus Jadi guys yang namanya Emi itu perfeksionisnya Lima kali lipat dibanding saya ya Coba lihat tuh Cangkirnya aja dipikirin Emi apa kabar Emi? Keren banget ya Shay Terakhir kita di Bali loh ketemunya ya Terus mau ketemu-ketemu Gak jadi gak jadi Gak jadi Gak jadi Jadi terakhir kita itu Ketemu di Bali Bulan atas Sayang Januari atau Februari ya Terus habis itu Udah Januari atau Februari lah Hampir 7 bulan Kita rencarnya mau bikin Mau bikin cafe salsa Jadi Emi itu pengen banget Bikin Apa ya Putih ya Di Bali Resto, butik terus pengen bikin yang bisa untuk Untuk kamu Tapi ternyata Covid ya Membuyarkan segalanya Tapi tidak membuyarkan pertemanan kita Ya gak sih? Jadi aku pengen banget Emi cerita dong gimana sih Tips-tipsnya kok bisa rumah tangga itu Sakinah Mawadawarokmah Coba anaknya tuh lima loh guys Dan udah gede-gede Ada juga yang kembar Yang cewek-cewek Jadi tiga laki, dua perempuan Terus dia juga bisa Membuat waktunya itu Positif ya Dan produktif Salah satunya menjadi desainer Aku pengen tau dong Soalnya yang nonton Fena Melinda Channel ini Kebanyakan perempuan Usianya dari 17 sampai 25 tahun Coba Tapi kan masih usia produktif Emi cerita dong gimana sih Ini sih caranya ngatur waktu Anak kelima kan gak sedikit loh En Terus badannya bagus Terus dandan Nanti gimana tuh En? Aku sih dulu waktu pertama kali married ya Mena ya Itu pertama memang fokusnya lebih ke keluarga Lebih ke anak-anak Lebih ke rumah Jadi memang gak memikirkan hal-hal di luar itu Lalu setelah anak-anak sudah mulai besar Sudah sekolah Sudah punya kesibukan Dan aku ada waktu luang Sedikit waktu luang Yang bisa aku manfaatin untuk Istilahnya untuk Kita sendiri Apa sih hobi Apa sih kesukaan kita gitu Cuma memang waktu itu Aku lebih mementingkan anak-anak dulu lah Memang dulu obsesnya Pengen punya anak Aku kebetulan seneng anak-anak Udah setelah puas Mereka udah ada kegiatan masing-masing Aku ada waktu sedikit Aku mulai Apa kesukaan aku gitu kan Oh aku sukanya Kan berarti tahun berapa tuh ya? Belum lama dong Belum lama Fena 5 tahun? Belum sampai Oh Belum sampai Dan aku kan kebetulan Kenapa aku memilih Membuat baju Kenapa? Karena aku sendiri seneng pakai baju Oh Riat dong Jadi hasil karya? Enggak Terus aku seneng pakai baju yaudah Jadi kan aku mengerjakan sesuatu Harus yang memang kita suka Ya kan? Jadi aku mulai belajar Aku sekolah Aku belajar gambar Aku belajar cahit Aku belajar semuanya Yang berhubungan dengan fashion Jadi bukan hanya punya ide terus langsung kasih ke penjahit Enggak ya? Enggak Enggak Aku memang belajar Kalau mengenai Apa tadi? Pemasukan Pemasukan Ya Aku untuk saat ini Memang fokusnya lebih ke hobi Dan Untuk Istilahnya untuk Happy nya kita kan Aku perlu Perlu sesuatu yang aku kerjakan positif dan membuat aku happy kan? Jadi untuk pendapatan itu memang ada, tetapi itu bukan hal yang utama Buat aku gitu loh, Vena Aku senang, seandainya teman aku ada yang pakai koleksi aku dan mereka merasa nyaman Mereka merasa senang, itu yang bikin aku senang Bukan dari uangnya, nilai uangnya bukan Bukan fokus ke situnya Tapi memang kita kan mengerjakan sesuatu, jangan sampai kita merugi Ya, tetap ada hitung-hitungan ekonomisnya Ada, jadi jangan sampai kita merugi, tetapi setidaknya dari semuanya itu yang membuat aku melakukan ini semua Memang aku senang gitu loh, Vena Daripada kita buang waktu untuk pergi kesana, kesini, shopping, gosip Jadi aku udah ngurang-ngurangin hal-hal Kenapa aku tanya gini guys, karena kalau kita lihat dari sisi suaminya Annie pasti mapan dong Kan ga banyak ya istri atau yang mungkin suaminya mapan kayak Annie udah termasuk kategori sociality mau capek-capek bikin baju Itu kan jarang loh, Annie mau untuk punya usaha sendiri melayani orang Karena kalau gini kan jasa ya, Annie Kalau ada orang komplit Annie dengan sabarnya, apalagi saya aja kemarin Annie, aku punya budget segini, Annie sabar Jarang loh ada istri konglomerat yang mau untuk melayani orang itu jarang Nah itu aku pengen tahu gitu loh Selain Annie memang hobi, ada ga sih cerita yang kenapa membuat Annie tuh mau tetap berusaha meskipun semua sudah terpenuhi ya dari Mas Binan? Apa sih Annie gitu loh? Apa pengen membuka lapangan pekerjaan? Eh salah satunya itu juga, salah satunya itu juga Satu karena hobi, kedua karena ingin mengisi waktu dengan sesuatu yang positif dan menyenangkan orang Lalu ketiga juga aku merasa senang dan aku merasa bangga Vena Aku bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk beberapa orang karyawan gitu Itu sebenarnya tadinya ga kepikiran juga kan Aku Vena, aku maunya udah deh duduk manis Aku tinggal biar santai-santai di rumah Tetapi masa iya sih dalam kehidupan aku yang hanya sekali ini, aku hanya seperti itu hidup aku gitu Jadi memang aku mengisi waktu itu dia, positif, positif, sesuatu yang positif gitu Karena banyak orang yang mereka ga tahu mau ngapain, mereka ada uang, mereka ada kemampuan Tapi mereka ga tahu mereka mau ngapain, jatohnya mereka akan melakukan sesuatu yang negatif justru Banyaknya begitu, karena mereka ga tahu mereka mau ngapain Saking udah kebanyakan uang ya, bingung gitu Bisa juga, bisa juga kebanyakan waktu yang mereka tidak tahu mereka mau ngapain Dan iya kan, jadi udah deh Aku senang membuat baju, aku senang mendesain, aku senang pakai baju, aku senang teman-temanku cantik pakai baju aku Itu kayak aku healing badan aku, gitu loh Kayak aku senang, jadi kayak positif, hidup yang positif aja Vena Itu yang namanya disebut hidup berkualitas, guys, benar ga? Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kita bisa membuat orang cantik itu juga berkah loh Aku senang, aku senang, iya Jadi ga cantik sendiri, guys Kan ada tuh orang ga mau tersaingin, tapi justru Annie ini berbeda banget Nah, ada ga sih kan kalo dibilang, aku tahu banget ya Annie jaman kita muda kan cari uang sendiri gitu ya Dan alhamdulillah Annie sampai sekarang itu hidupnya udah bahagia banget bersama suami dan anak-anak Ada ga sih dulu Annie merasa, aduh gua kok kayaknya hidup gua tuh di titik terendah gitu Kalo sekarang kan udah semua oke gitu Ada ga Annie? Yang membuat Annie bisa seperti karakter yang seperti ini gitu? Nah, aku mungkin termasuk orang yang nerimo impando Kalo ada orang Jogja bilang itu, apa yang kita alami kita harus terima dengan senang hati dan ikhlas Jadi aku tidak pernah merasakan hidup aku tuh yang drop banget Mungkin aku mengalami itu Mungkin kalo itu yang terjadi sama orang lain, mungkin orang akan stress atau apa Tetapi karena aku orangnya, aku nerimo gitu loh Rena Apapun yang terjadi, aku nikmatin aja Memang itu memang, dan aku harus bangkit Ada saatnya, pada saat kita bener-bener drop banget Rasanya, aduh udah ga bisa apa-apa Tapi aku selalu ikhlas aja Ada yang jawab, ada yang apa Ya kita ikhlas aja lah, biarin aja Karena pada saatnya, itu akan ada balasan Tapi jangan dari kita Apapun ya Rena di luar sana, kita ga tau apa ya Tapi aku ga mau membalas Karena kalo aku membalas, aku akan menambah dosa Atau kalo ada apa-apa yang menimpa aku, aku drop banget Biasanya kalo orang yang mau kita drop itu kan Biasanya orang dari luar ya Atau ga dari keluarga, atau apa Banyak lah, banyak ya Tetapi, makanya Fena tanya sama Annie Pernah ga merasakan Titik terendah lah Yang susah banget Yang susah banget Mungkin aku merasakan Ya cerita dong Tetapi aku tidak, tapi aku tidak membuat itu menjadi masalah Oh iya? Aku happy aja Waduh, saya kayaknya mesti berguru nih Jadi emang ini orangnya benar-benar pandai menyembunyikan kesedihan kayaknya Aku ga pernah denger Annie mengeluh loh Yang ada dia dengerin aku ngeluh Tahu aku ngeluh dong Misalnya kita sahabat udah lama guys Ya kan? Tapi ada dong En, mungkin sebelum kawin sama Mas Ina Sebelum berumah tangga Ya masa-masa perjuangan lah Mungkin jadi orang tuh bisa tau Oh orang sukses tuh dulunya pasti adalah proses perjuangannya Mungkin Annie cerita lah Yang apalah waktu kecil kek Waktu apalah bikin Iya Meskipun ga pengen dirasain deh gitu Ya meskipun tidak mau dirasakan ya Seperti kebanyakan orang juga udah pastikan Punya masalah-masalah yang bikin kita sedia Tapi sekali lagi aku bilang Aku tuh kok enjoy aja dengan kesedihan aku pada saat aku kecil itu ya Jadi misalkan dulu itu ada kesedihan apa gitu Mungkin di dalam keluarga apa segala macem Kok aku tuh rasanya Kayak ga ada apa-apa gitu Ada dong Sedih Tapi orang tua kan masih Sakinah Mawadawaroma Enggak Oh Tapi sama mami aku divorce pada saat aku SMP Oh Mau SMP Dah itu mungkin Itu yang mungkin Termasuk salah satu yang membuat aku Merasakan titik yang terendah ya Karena kan Annie harus memilih Iya Ikut mama atau papi Papi atau mami gitu Tetapi Aku ini pribadi orang yang selalu happy Rena Pada saat itu mungkin pada saat aku kecil Itu mungkin sesuatu Itu mungkin kompensasi dari kesedihan aku Mungkin Mungkin Aku juga sampe sekarang ga tau kenapa aku ga pernah merasakan sedih Masuk Jadi ga nangis Ga pernah Jadi Annie ikut siapa dong akhirnya Waktu itu ikut papi aku Kebetulan papi Annie dokter Oh Jadi papi aku tuh pergi ke daerah Pernah ke Nusa Panggara Timur Ke LTT ya Itu ke Paga Ke Nita Itu sebagai dokter Lalu pindah lagi Pindah lagi Jadi aku ini pribadi aku terbentuk seperti sekarang ini Ibaratnya aku tuh sudah keliling Indonesia Oh Ikut papi Annie keliling 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 Jadi aku terbiasa untuk masuk ke dalam lingkungan baru yang terus menerus Makanya Annie fleksibel Iya Bener Aku masuk ke lingkungan baru yang terus menerus Aku harus langsung ngeblend dengan mereka Iya Ngeblend dengan Teman-teman aku di Nusa Panggara Timur Itu sendiri ya Ada saudara yang lain Annie berapa bersaudara sih? Cuma dua Oh jadi Annie berdua adik Apa? Oh jadi berdua ikut papa Iya Oh gitu Terus mama sendiri Mami sendiri Kenapa? Karena papi aku itu memang Pokoknya harus ikut anak oi gitu Karena kan dia usip pergi-pergi Tapi mami aku juga masih ngeblend Dan kebetulan hubungan papi sama mami aku masih baik Baik Alhamdulillah Jadi pada saat itu aku merasakan kesedihan memang Tetapi itu tidak membuat aku jadi drop Kompensasi aku Aku harus bahagia Aku harus happy Aku harus sukses Aku harus menjadi orang yang baik Karena apa? Dalam keluarga kita Itu kita merasakan hal yang tidak baik Dari situ aku belajar bagaimana aku Supaya menjadi orang lain Begitu aja Wow tetep loh Annie ya Jadi bahasanya tuh bener-bener filosofi banget ya Tanpa mengekspresikan kekurangan dari mama atau papa Jadi dia ambil aja hikmahnya gitu ya Annie ya Jadi boleh dibilang nih sekarang Annie umurnya coba tebak berapa guys? Coba tebak berapa umur Annie? Sama dengan ibu fan Iya tapi benar-benar Annie itu bisa memanage ya Jadi aku memang selama sahabatan nama Annie bener loh Nggak pernah dengar sama sekali Annie itu yang sedih Mukanya dia selalu ceria dan emang orangnya attention banget ya Aku ulang tahun tiba-tiba ya ampun kadonya banyak banget guys Padahal aku belum traktir dia Jadi eh boleh dibilang berarti Annie mampu untuk memanage masa-masa sulit dalam hidupnya Iya harus Gimana cara Annie sekarang menurunkan itu kepada anak-anak? Karena kan zamannya beda dong Zaman sekarang kan anak-anak lebih ringkih ya nggak sih? Betul Nah itu gimana? Anak 5 pula, 3 laki Apalagi mereka mungkin nggak merasakan hal yang sama dengan Annie Nah kan mereka lahir udah ada semua fasilitas yang kita baik-baik aja Kita keluarga yang utuh gitu Makanya mungkin aku yang aku khawatirkan mungkin mereka tidak setaf aku gitu Nah itu Itu gimana? Tapi kan lebih baik begini daripada mereka merasakan hal yang sama dengan aku Iya iya Gimana Annie bisa mendidik anak-anak yang 5 orang dengan era yang sekarang kan globalisasi Terus karakter kan masih berubah ya anak-anak Kalau kita makin ngomel mereka makin kabur Nah itu gimana Annie? Tiga laki-laki loh En sama dua cewek, gimana cara mendidik anak di zaman yang sekarang? Iya, masuknya mesti pelan-pelan Mesti kita mesti... Aku sih kebetulan ngomongnya juga kayak ketemen aja Aku kan anak-anak aku kayak ketemen Anak-anak aku yang perempuan, yang laki jadi... Jadi... Ya mudah-mudahan itu berhasil lah enggak tahu ya Tuh, jadi intinya nggak boleh marah Jadi nggak boleh... Cucut, cucut, cucut gitu ya Annie ya? Hmmmm... Iya sih aku... Aku susah kalo marah ke mereka nanti mereka... Kitanya salah ya Aku jadi ngasih tahunya... Mungkin ngasih tahu anak dulu sama sekarang, memang sekarang udah beda kali enggak naennya Sekarang anak-anak lebih... Lebih mau menerima... Omongan yang... Kalo dulu kan kita kan dikos... Kita masih bisa... Kalo sekarang kayaknya udah nggak begitu modelnya Aku sih liatnya gitu Nggak tahu benar atau enggak ya? Tapi kayaknya kalo ngeliat gayanya Annie, dia kayak temen ya? Kemarin ketemu Varel aja, eh foto dong! Jadi bukan kayak dia temennya emaknya Varel gitu, dia kayak temennya Varel Nah, sekarang Anne... Udah gila ya, perkawinan udah berapa tahun nih? Hebat nih Annie Iya, aku sekarang tahun ini udah masuk perkawinan Perak ya? 25 tahun Wow, tuh coba betapa beruntungnya Mas Inan mendapatkan istri cantik, pengertian Terus dikitu nggak pernah marah kayaknya ya guys ya? Nah, itu gimana Anne? Bisa membuat perkawinan sampai 25 tahun Anne? Kasih dong tipsnya Selain kita dandang yang cantik ya buat suami ya? Gimana ya? Mendengar Mendengar dan... Mendengar 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 Dan mendengar Omongan suami ya pasti ya? Bukan omongan tawaran Kadang-kadang memang aku juga Mau argue Aku bilang, enggak gini 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 Aku maunya gini 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 Suami aku ya udah Jadi pada saat Ada saatnya dia mendengar aku Dia menerima aku Ada saatnya Aku mendengar suami Dan aku menerima Apa yang dikatakan Jadi kita Harus Saling Saling Mendengar 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 Dan Kan Kita terima Apa maunya Suami kita Tapi kayaknya kan Masa sih gak ada Hal apa yang kayaknya Anne tuh punya strategilah Atau apa nih Tips-tips khusus buat Para perempuan disana Yang bisa Supaya kita bisa menjaga perkawinan ini utuh Selain kita memang mendengar ya Pasti ada dong Apa kita harus tampil yang cantik terus Depan suami Atau memang kita harus multifunction Ya kan Tadi kan Anne masak bisa Sebenernya gimana sih yang paling mendasar Untuk bisa menjaga perkawinan Supaya langgan gitu loh Anne Nah Kalau menurut Anne itu Itu tergantung dari Komitmen Terus kita itu juga gak bisa Gak bisa Apa yang baik buat aku Belum tentu baik buat Vena Apa yang baik buat aku Belum tentu baik untuk Ibu-ibu Mbak-embak disana Yang nonton Yang nonton ya Jadi Kita harus tahu Keluarga kita itu yang seperti apa Kita harus tahu Suami kita itu tipe seperti apa Kita harus tahu Anak-anak kita seperti apa Apa yang di dalam rumah kita itu seperti apa Kita harus Harus paham Gitu Jadi Memang Itulah Itulah kita Vena Kita sebagai ibu itu Sebagai perempuan Itu memang Bagaimana untuk menyenangkan Menyenangkan anak Bagaimana kita bisa menyenangkan suami Bagaimana kita Membuat rumah tangga kita itu indah Itu memang tanggung jawab kita Kan Vena Jadi kuncinya di istri dong ya Iya Jadi kalau memang kita istri Kita yang penting Sabar 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 mendengar Udah itu aja Bayangin guys Itu gampang di ucapkan Tapi gak gampang Nah Ada gak sih Anne Ya mungkin Mungkin Waktu itu kan aku tahu ya Anne kan pacaran sama Mas Inan Terus dia gitu Menikah Sampai sekarang Ada gak satu Konflik yang Paling Aduh nih Susah banget Akhirnya bisa dilalui Itu biasanya di perkawinan Usia perkawinan berapa sih Anne gitu loh Kan sekarang udah 25 tahun Yang paling susah untuk Adjustment gitu loh Anne Apa tahun pertama Apa tahun keberapa Yang konfliknya masih ini Hmm Apa gak ada sama sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Anne dengan Sampai dengan perkawinan 25 tahun ini Belum pernah merasakan konflik yang Yang apa ya Yang seperti Fena bilang tadi Jadi Mungkin Apa ya Mungkin Kebetulan memang cocok mungkin ya Ini sama Mas Inan Jodoh ya Iya Jadi Gak ada sesuatu yang Musial Sesuatu yang Bikin aku gimana Jadi itu yang aku bilang Bicara Ngomong Jadi gini Makanya enaknya aku tuh Ngomong sama Mas Inan apa Dia langsung Nangkep Langsung oke Kalau gak ya enggak Oke aku yang ini Jadi Gampang Jadi gak ada sesuatu yang gimana Jadi kalau aku bilang Aku gak suka gini-gini Oh yaudah Gini-gini Kita cari jalan keluar Seperti itu Tapi pasti adalah masalah-masalah itu Yang mudah-mudahan Aku gak mengalami itu ya Fena Aku sih doanya itu Mudah-mudahan Apa Mudah-mudahan Apa Masalah apapun yang Aku hadapi dalam Kehidupan ini Dengan anak-anak Dan dengan suami aku Mudah-mudahan Jangan sampai mengalami Hal-hal yang seperti itu Gitu Aku sih doanya cuma itu Semoga apapun itu bisa aku lalui Apapun itu bisa kita lalui Apapun itu bisa kita lalui Apapun kita bisa sama-sama Sabar Annie percaya gak sih? Mungkin karena Annie itu Aku tahu banget Annie itu orangnya sama temen Sama sahabat itu Aten banget Atensi banget Iya gak? Nah mungkin itu kali yang membuat Hidupnya Annie Dia banyak menerima hal-hal baik Dalam hidupnya Karena Annie itu Bener-bener kuliah itu Aduh perhatian banget Annie ngerasa gak sih Kebahagiaan Annie ini Karena Annie itu selalu perhatian Nama sahabat Nama temen Nama keluarga Jadi itu impactnya luar biasa Terhadap kehidupan Annie Ngerasa gak sih Annie? Kalau kita menebar kebaikan Pasti kita akan Aku percaya itu memang Vena Tapi gini Apa yang kita lakukan kebaikan sekarang Itu kadang-kadang kebaikan itu Tidak langsung datang ke kita pada saat itu juga Itu butuh proses Memang Aku waktu kecil Aku mengalami hal yang Yang apa Yang tadi Yang aku Itu mungkin aku ngomongnya sekarang Gampang Aku Mami-papi seperti itu Tapi pada saat itu Anak kecil merasakan itu Mungkin terlalu sedih Tetapi Pada saat itu Itu yang aku bilang Mungkin aku kompensasi Aku bahagia Aku senang Aku menyenangkan temen-temen Aku itu membuat aku bahagia Tahu gak Vena? Kalau kita membuat orang lain bahagia automatically Aku bahagia Jadi Mungkin aku sedih disini Tapi aku mencari kebahagiaan Dari yang lain Mungkin Dengan aku Dengan aku Aku sebenarnya gak pingin tuh Nyenang-nyenangin orang Supaya mereka sayang sama aku Enggak Jadi aku cuma Aku Memberikan kebahagiaan Itu karena aku bahagia Mungkin dengan aku sedih ini Udah gak berasa Sedihnya Oh gitu Aku gak berasa Jadi ada tips ya Kalau kita sedih Jangan kita larut dalam kesedihannya Jangan Kita memikirkan Aduh udah deh Kita memberikan sesuatu Kebahagiaan orang lain Itu akan membuat bahagia Kita dijahatin orang Kita gak boleh bales dengan kejahatannya Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Kita ikhlas Guncinya kita ikhlas Lalu Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu En Hashtagnya aku bahagia Aku bahagia Berarti saya juga sekarang hashtagnya gitu I'm happy Karena yang membuat kita bahagia Diri kita sendiri Satu, diri kita sendiri Dan bahagia itu sebenarnya tanpa syarat Ini pun gampang, aku bicaranya gampang Tetapi ini sangat sulit untuk dipraktekkan Jadi Kebahagiaan itu Satu mungkin sudah pernah ada yang mendengar Kebahagiaan itu adalah Harus tanpa syarat Oh, saya bahagia Kalau saya sudah menikah dengan seseorang Ih, aku tersindir guys Tau gak sih, Edi? Aku lagi terpikir gini Kok gue, belum-belum ya Apa gue happy ya, ternyata Jawabannya simple Ada, gak ada pasangan Harus bahagia Oh, aku bahagia Kalau aku sudah ada anak Oh, setelah itu Oh, aku bahagia kalau anak-anakku sudah besar Oh, aku bahagia kalau anten kau sudah menikah Dan aku bisa jalan-jalan No Bahagia itu saat-saat ini Dan tanpa syarat Apapun yang ada di luar sana Negatif di luar sana Menghantam kita sebesar apapun Jangan sampai mempengaruhi Kita harus bahagia Tetap kita harus doa sama Allah Minta kebahagiaan Bahagia tanpa syarat Dan jangan menunggu-nunggu Saya akan bahagia Saya akan bahagia Kalau Itu yang gak boleh Gak perlu Saya akan bahagia sekarang Sekarang saya bahagia Dan saya harus bahagia Hati-hati ya Hati-hati ya Ini para produser Dia bisa jadi motivator loh Hahaha Karena Biasanya kan gini ya Orang dinilai Ah, cantik Tapi dia ini gak sih Jiwanya cantik gak? Kan ada yang gitu kan Tapi jawaban-jawaban Annie bener loh Jujur loh Aku tuh sahabatan nama Annie Baru kali ini lah Aku denger dia bisa jadi motivator Hahaha Biasanya dia tuh ketawa Bercanda ya gak sih Iya Jadi Jadi siapa sih yang ngajarin gini? Sosok papa Apa sosok mana sih? Papi aku Papi aku selalu menanamkan aku Harus bahagia pun Pada saat kita sebelum tidur Dan pada saat kita bangun tidur Ini saran aku ya Fena Kita harus berdoa sama Tuhan Satu Ya Tuhan berjelas saya kebahagiaan Nahir dan batin Itu Jadi Di luar doa sholat Atau lel kita Itu aja mintanya sama Tuhan Banyak sih Kita tambahin aja sama doa kita Apa yang lain Tapi kalau aku memang bahagia Kalau kita udah bahagia Fena Kita gak akan pernah mau Menyakiti siapapun Tidak ada keinginan Tidak ada kepo-kepo Mau begini Apa? Karena saya sudah bahagia Gak adet kalau orang Masih ada keinginan Untuk dia berbuah jahat Walaupun sekecil Biji Apa ya Zara ya Itu artinya jiwa dia Belum bahagia Disimpul banget ya Merinding saya kan Karena gini loh Iya itu bener juga Kadang-kadang kita berdoa Kita sholat Kayak aku misalkan Ya Allah berikanlah saya jodoh Sebetulnya jauh amat ya Ngapain mesti kesitu Itu mungkin doa kedua Doa pertama Pinter Fena Udah nangkep Pinter Kita gak usah minta jodoh Kalau Fena udah minta bahagia Allah itu maha tau Allah itu maha pintar Dia jenius Iya Fena minta bahagia Bahagianya Fena Mungkin besok langsung dikasih jodoh Tapi minta dulu bahagia Bukan minta orang lain Untuk membahagiakan kita Ya Amin Itu yang aku miss tuh Tuh untungnya guys Kalau punya vlog tuh begitu Jadi aku setiap kali Kau wawancara orang Kayak kemarin Maya Estianti Ada hal-hal baru Ada pembelajaran hidup yang baru Dan aku gak nyangka loh Aku pikir Annie itu bahagia Karena suaminya Karena anak-anaknya Karena hidupnya gak ada masalah Ternyata dia yang membuat kebahagiaan itu Setiap hari dia minta kepada Allah Ya Amin Thank you loh Annie Baru ku dapat hari ini Pada saat kita bahagia Kita juga otomatis akan meneluarkan kebahagiaan Di skill link kita loh Fena Jangan salah Dan itu yang membuat aura-aura positif datang ke kita Itu bener-bener yang tanpa di luar Kendali manusia gitu loh Itu penting Bahagia Wow Kalau begitu kita lanjut kemana nih Ini kan ruangan udah bagus Kita mau lihat ya ruangan-ruangan Annie yang lain Udah jam berapa waktu ya Oh iya Aku diinteraktir makan sama Annie Waduh Ayo guys ikutin ya Sambil kita lihat-lihat rumahnya Annie Aduh ini rumah kayak Aduh keren banget deh pokoknya deh Ayo guys Lagunya Udah lagu latin Saya mau tango dulu guys Aku berharap banget Terakhir kita ikut tango ya Sama orang Masa ya Sepalian dulu Argentina Argentina ya Tapi ternyata Wow Ini pastinya apa Aduhnya aku Sada-ada ini Mela Ini bubur ayam Aku pikir Mela datangnya pagi Jadi jam 11 Waktunya bubur ayam Ternyata bubur ayam Aduh Terima kasih Ini ada bakso juga ya Itu boleh tuh Sama-sama Oke Oke Guys, Alhamdulillah Inilah yang disebut sahabat sejati Dia ga pelit untuk membagi ilmu kesuksesan Ilmu kehidupan, ya ga En? Iya dong, harus Jadi En, aduh Mestinya saya loh ya Ngasih honor, eh Tapi kayak ga sanggup Ngasih honor berapa? Akan kekwilasir deh Tepuk, ini mantap sendirian bagaimana nih? Nggak, ini aku pesen sama saudara aku Oh Saudaraku yang buatin Tuh, menunya Ini semua saudaraku yang buatin Kayaknya aku mulai dengan bakso ya Bakso, ya silahkan Sini-sini, Vena Oke Aduh, bingung yang mana nih guys Jadi aku kayaknya langsung mau ambil mie Ini boleh langsung, En? Tuh, guys Boleh dong Jadi Eni ini, dia bukan hanya seninya untuk membuat baju haut kutur Tapi coba ya Cara menata Ini udah kayak raja-raja dan ratu-ratu Ayo dong, Eni mus aku dengar Ayo dong, Vena Ayo dong, Vena Aku coba ya, ini kayaknya Ini ayam Bikin sendiri dia Oh iya? Jadi Eni cerita dong, Eni itu aslinya mana? Jogja Jogja sama Jogja dan Jogja Oh, jadi dua-duanya Jogja Wow Wow, terus jadi akhirnya lahir di Jogja 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 sama-sama, oke Jadi di Maung Mere, di Nita Pindah-pindah deh pokoknya Dan itu aku melihat bagaimana kehidupan mereka di sana Jadi pembelajarannya apa, En? Dengan berpindah-pindah Selain kita lebih minggel sama orang, ya kan? Lebih fleksibel apa, En? Aku merasa, aku merasa blessing Kenapa? Aku merasa tidak seperti katak dalam tempurung Oh, banyak pengalaman ya Betul, bisa melihat daerah-daerah lain Bisa melihat kehidupan di sana Bisa melihat orang-orang dengan kehidupan yang berbeda-beda Aku nggak cuma hanya di sini, di Jakarta aja seumur hidupku Waduh, bukan itu pengalaman luar biasa Terus sekarang papa gimana, En? Udah menginap, En Oh, berapa tahun yang lalu ya? Sama 7 tahun Oh, kalau mama? Masih ada Masih ada Tinggal di Jogja? Iya, di Jogja Oh, nggak mau ke sini ya? Udah, udah senang di Jogja Oke, En, sekarang kita ke bisnis, En Oke, gimana? Prospek ini kan sekarang COVID-19 8 bulan, nggak kerasa ya? Iya Ada pengaruh nggak dari segi income di bisnisnya Eni? Ini kan bisnis ya lumayan ya Ini kan boleh dibilang baginya Eni nggak ada yang murah ya? Ada pengaruh apa? Gimana strategi yang bisa bisa survive tidak memphk? Nah, aku ini, Vena Aku kan juga membuat produk-produk yang ini Yang apa namanya Yang online Yang terjangkau Yang terjangkau ada Jadi memang ini buat nggak harus yang hot kutur atau apa Nah, jadi memang ini buat juga untuk yang kalangan manapun bisa Gitu Ini barusnya enak banget Enak ya? Benar, enak, ini enak Ini benar buatan saudara Ya Semuanya jadi kisir ya? Ya, semuanya di... Kalau mau pesen susah ya Jadi kalau mau pesen Eni, gue mau mie yang kemarin gimana tuh? Mie yang bohong Enak banget Enak banget, ini bener-bener ada... Ini kayaknya Chinese noodle ya? Iya Beda ya kuah-kuahnya Iya, dia bikin sendiri semuanya Tuh, ini salah satunya karena suaminya melarang dan Eni menurut Hmm Coba gimana larangannya coba tolong diceritakan Banyak istri yang tidak menurut Gimana En? Ini nurut lho, nurut banget lho Gimana En, larangnya? Nah, ini dia agak aku... Aku mengganggu stress juga sebenernya Hahaha, untuk saat-saat ini Eni nggak boleh bener-bener aja Nggak boleh pergi Hmm, sudah habis-habisan Gula-habisan Hmm Terakhir yang kita ketemu di Bali itu terakhir ya? Jadi kalau aku nggak sampai di rumah Aku nggak boleh ketemu anak-anak aku Oh iya Langsung, kamu mandi dulu Oh, aku mandi Hahaha Oh iya Maju nggak penuh Tujuh bulan nggak penuh, Eni atau mana-mana? Tapi harusnya memang begitu Nah, En Ada nggak tips-tips buat ibu-ibu di rumah Untuk mau memulai usaha di tengah-tengah COVID-19 seperti ini? Kalau Eni kan model pasti udah ada Ada nggak Eni? Tips-tips buat perempuan di luar sana Yang masih single fighter kayak aku Tapi ini kan harus survive deh kita semua Ini kan jadi pengusaha udah cukup lama lah ya Ada nggak tips-tips En yang bisa di-share ke mereka? Untuk memulai usaha? Apapun itu lah Ya Kalau satu Pada saat kita mau memulai usaha Saran saya kita harus udah tahu pasar kita apa? Pasar kita gimana? Pasar kita seperti apa? Apa produknya akan kita jual? Apakah pasar bisa menerima produk kita? Jadi Kalau modal ibu itu Mau melakukan usaha Survey dulu Kira-kira Produk saya Nanti bisa saya pasarkan kemana? Begitu Dari modal yang kecil dulu Kita coba dengan sedikit-sedikit itu Kalau memang laku Baru kita sisihkan uang kita untuk memproduksi Yang berikutnya Dua Pada saat kita melakukan usaha Jangan campur Jangan mencampur uang Rumah tangga Rumah tangga Dengan uang yang akan kita usahakan Jangan Kalau perlu harus ada dua dompet Dua tanggungan Untuk kita pisahkan Jadi jangan sampai tercampur Kalau tercampur nanti Bingung ya Bingung Karena kita nggak tahu Karena kadang kita udah Oh yaudah buat beli sayur Buat beli belanja ke ini Eh ini ini Sudah nanti jatuh-jatuhnya itu nggak jalan Begitu Terus Mencari sesuatu yang berbeda Dari yang sudah ada di pasaran Misalkan kalau mau bikin kue Kuenya harus yang berbeda Seperti Ibu Fena Oh kuenya enak sekali Lebih enak dari Alex Fancy Fancy Dia punya diet ya Lalu harus punya ciri khas Apa ciri khasnya Misalkan mau jualan ayam Ayamnya apa Oh ada ayam ini ada ini Ayam apa Dan harus enak dan bisa diterima Harganya tercantau Ya banyak sih tipsnya Nah yang paling susah adalah Manajemen SDM nih Ya kan tau sendiri dong Sumber daya manusia Kita kan Boleh dibilangkan Ya gampang-gampang Susah susah gampang Nah gimana How you manage the people Who working Kan susah banget loh Zaman sekarang Gimana kan Harus ada rulesnya Harus sudah ada jelas Peraturan yang jelas Sehingga Ada punishment Rewards Rewards Sehingga Mereka tau Kita ga usah pake capek-capek Ngomel-ngomel Oh kamu begini Kamu begini Kamu begini Udah Gitu Ya harus ada tega-teganya lah Kalo kita harus kayak gini Kalo engga kita capek sendiri Mikirin 10 orang 20 orang 30 orang Kalo pegawainya ada 800 Ada 1000 Gimana Kalo kita Mengikuti kemana-mana Jadi tegas ya Kalo dia tidak bisa mengikuti peraturan Boleh dibilang ya Dirumahkan itu bener-bener ya Oke Guys Tadi aku waktu ngeliat Annie ngomong Aku agak Pengen nangis juga ya Karena Aku tau banget Perjuangan Annie Gak banyak orang yang tau Bagaimana dia juga dulu Di dunia entertainment Sama seperti aku Perempuan muda yang mandiri Bener ya Cuma akhirnya Annie Memutuskan menikah Dan dia komit untuk bener-bener dedikasi kepada keluarga Tapi hasilnya luar biasa Bener kata Annie Dimana pun kita berada Kalo kita membawa kebahagiaan itu Membuat semua yang ada di sebelah-sebelah kita bahagia Mudah-mudahan aku sebagai sahabatnya Annie Mulai dari detik ini Bisa menjadi orang yang sangat bahagia Tanpa menunggu pasangan Tanpa menunggu anak Memperhatikan Tanpa menunggu dapat sesuatu Tapi Kita membuat kebahagiaan dari sekarang Yeay Thank you Thank you for watching Vena Merida Channel Aduh aku seneng banget Ya itulah Manusia itu punya kelebihan Punya kekurangan Bagaimana cara kita belajar dari setiap manusia Apalagi itu sahabat kita sendiri Ayo kita harus belajar Dari orang yang sukses Jangan malu untuk bertanya Jangan malu untuk mencoba Tapi kita tetap punya spirit untuk selalu sukses Thank you Annie sekali lagi Sama-sama Vena Bye Terima kasih juga Bye Bye Guys jangan lupa ya follow IG Pamela Jo Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya Annie Yusuf Indonesia